Intro Halo semua, jadi di video hari ini aku pengen bikin konten makeup lagi Tepatnya aku pengen bikin best makeup 2020 Aku tau ini telat banget, tapi daripada gak sama sekali Jadi yaudah aku bikin aja Dan sambil jelasin best makeup 2020nya Aku sambil bikin tutorial makeup So, yang pertama aku mulai dari primer dulu Jadi best primer versi aku di 2020 Adalah ini dari Fruidia Ini namanya Fruidia Blueberry Hydrating Serum Jadi bukan primer, sebenarnya lebih ke skincare Ya, jadi sesuai namanya ini serum Aku ini tau dari TikTok awalnya Jadi aku liat ada kayak MUA yang post Mereka pake serum ini sebagai primer Dan aku coba dan ternyata emang bagus Ini bikin makeup kayak lebih nempel gitu Keteng lebih cakep lah intinya, jadi kayak lebih flawless gitu menurut aku Teksturnya juga gitu, kalian bisa liat dan jadi lembab banget kulit aku Ini ya, sesuai harganya sih Kalo misalkan tertarik atau pengen beli produk Fruidia lain Aku ada kode promo Pake aja, ini masukin ke voucher Toko Shopee Detailnya cek kotak deskripsi Setelah serumnya udah rada meresap, tinggal pake ini Base kayak foundation, cushion, ya kalian tau lah Dan untuk base makeup, aku ada dua favorit Jadi ada cushion dan kayak yang liquid Ya, BB cream transformation gitu-gitu Pertama mungkin dari cushion dulu Best cushion di 2020 versi aku adalah dari ini Something Jadi kayak mesh gitu Dan ini sebenernya udah mau abis kayaknya Soalnya kalian tau di 2020 itu aku ada jerawat yang lumayan parah Dan jadi mager makeupan karena kulit aku ya lagi jelek Aku gak suka liat kondisi kulit aku pas itu Dan gak semua produk, gak semua fungsi ini tuh cocok untuk kulit yang berjerawat Nah, cushion something ini menurut aku tuh friendly untuk kulit yang berjerawat Karena sesuai namanya, ini tuh bikin kulit jadi lebih bernafas Kayak gak terlalu berat gitu loh Dan ini shades-nya masuk di kulit aku Kalian bisa liat Ini juga coveragenya full Hasilnya juga cakep menurut aku Kayak glowing, sehat Tapi gak terlalu dempul, gak terlalu tebel Ya, intinya cakep sih Kekurangannya paling menurut aku Apa ya kekurangannya? Kayak gak ada kekurangan sih Ini juga tahan lama Kalau misalnya kalian ada tekstur pun Jadi kayak jerawat kayak aku yang banyak gitu Ini tuh hasilnya masih keliatan cakep dibandingkan cushion atau foundation lain So ya, jadi ya ini cushion terbaik di 2020 Kayak gak bakal selesai beli ini Dan kalian tau something shades-nya ini banyak Karena kolaborasi dengan kalif nih tentu aja Jadi gak bakal mengecewakan Kalian bisa liat ini coveragenya Tapi kalau misalnya kalian kurang suka cushion gitu Kayak gak mau cushion, pengen yang kayak cair gitu aja Kesukaan aku selama di 2020 yang sering aku pake Yang cukup sering aku pake adalah ini Ini dari brand lokal juga, JoyLab Aku pernah full review di Youtube Ini JoyLab Monster Tint yang shades M01 Happy Ini secara kegelapan sih Tapi yaudah Seperti yang aku bilang Aku tuh lagi jerawatan parah di 2020 Gak mau banget pake foundation Blah-blah-blah Pokoknya yang bikin kulit berasa berat Nah JoyLab Monster Tint ini tuh gak bikin kulit berat gitu Kayak masih bisa bernafas Karena ya ini tuh tinted moisturizer Jadi anggaplah pelembab tapi ada warnanya Ini tuh lebih ringan daripada BB cream, CC cream, DD cream ya Bahkan kalau kalian blend dengan tangan pun ini masih oke Tuh Gak begitu kegelapan sih Ini tuh sedikit lebih basah daripada yang something Jadi nunggu meresapnya itu Tidak lama Tapi ya masih oke sih menurut aku Nah ini setelah pake JoyLab Kalian bisa liat Cakep banget coveragenya So ya jadi ini adalah best terfavorit aku di 2020 Selama kulit aku jerawatan parah Tapi kulit aku jadi belangsi di satu sisi Aku mungkin bakal hapus lagi ini Oke lanjut Aku udah hapus makeupnya Dan udah pake primer Kita lanjut ke best concealer Untuk best concealer yang sering banget aku pake itu Dari Makeover Yang aku suka dari concealer ini tuh Dia creamy Coverage-nya bagus Dan warnanya pas di kulit aku Aku kadang suka pake ini aja Tanpa foundation bla 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 lagi Cukup buat di under eye sama kemerahan Yang sebenernya lagi ada banyak Aku udah bilang kan ini coverage-nya bagus Dan ya pokoknya ini enak dipake Tahan lama Gak ada keluhan Ya gak ada keluhan Kecuali mungkin masalah shades Karena ini setelah aku shadesnya baru ada 3 Maaf soalnya ini videonya gak ada script Aku gak bikin naskahnya Karena kalian tau aku kayak lagi ganiat banget pake duster Jadi kayak baru bangun bikin video ini Jadi kayak yaudah lah cincai lah Jadi kayak anggap aja lagi ngobrol Santai Untuk band semuanya tentu pake beauty sponge Dan ini best beauty sponge di 2020 versi aku Ini dari Saybeaut brand lokal Pertama aku suka sama bentuknya Jadi kayak gini Aku susah jelasinnya Tapi ya intinya ini oke Menurut aku bentuknya Lalu ini empuk, lembut, gampang-gembang Gak nyerap begitu banyak produk Itu paling penting sih Gak nyerap banyak produk Lalu ini juga anti-bacterial Sebenernya kalo untuk beauty sponge terlembut Kayak terlembut, terenak gitu Favorit aku tuh mesti dari Tish Beauty Ini gak se-lembut Tish Beauty Cuman oke sih menurut aku buat kalian Lagi pengen mulai belajar makeup Lagi nyari beauty sponge yang bagus Aku bakal rekomendasiin ini Karena selain kualitasnya bagus Bentuknya ini oke banget menurut aku Btw ini kalian bisa liat Concealernya bagus Coverage-nya Yap, jadi ini dia untuk complexionnya Udah tinggal set pake bedak Best bedak di 2020 versi aku Ini dari brand Korea Namanya Eclipse Buat yang sering nonton beauty vlogger Korea Mungkin tau tentang Eclipse ini Karena populer banget Aku juga beli karena keracunan mereka Sesuai namanya Ini tuh untuk ngeblur daerah Yang pori-porinya cenderung besar Jadi berarti lebih alus aja Semoga hasilnya keliatan di kamera Yap, keliatan gak sih? Ya, keliatan lah Jadi intinya bedak ini tuh bisa kasih coverage lebih Tapi gak begitu tebel atau dempul loh Alus dan gak begitu mengeringkan Soalnya kan daerah bawah mata itu cenderung kering Kalo aku, jadi kayak rada susah buat make up-in daerah bawah mata Belakatan tetep cakep Nah, bedak ini tuh oke banget menurut aku Karena gak bikin keliatan kering Kayak kaki, patchy, jelek Jadi ini dia before-after bedaknya Ya, intinya ini best bedak aku di 2020 Next adalah blush contour highlighter Tapi aku kayak sering banget pake ini 2020 Jadi ini face palette dari Minuet Aku gak tau mereka masih produksi atau enggak Karena aku liat udah soto Tapi semoga masih ada Karena ini tuh bagus banget Ini ya favorit-favorit aku Pertama, aku bakal pake ini Konturnya dulu Untuk kotor daerah hidung Aku sering banget pake warna ini Kalo kalian pengen contour, kalian mesti cari itu Coklat yang cool tone Yang light cool tone Dan warna Zoe ini Warna contour di bed ini tuh cakep menurut aku And ya, selesai ini contournya Ini andalan aku sih Minuet Lalu tinggal pake blush-nya Yang shades Omi Jadi senyum Lalu kayak aplikasikan aja Kesini Warnapingnya juga masuk ke skin tone aku Nah tuh lagi tuh warnanya Yap, jadi ini dia Yap, jadi ini contournya udah Blastnya udah Tinggal pake highlighter Aku bakal pake yang Odi ini Buat di hidung Tuh, disini pipi Sedikit aja Jadi kita akan lebih glowing Sebenernya gue lupa kapan gue pake ini Kayaknya ini udah expired sih Aku sekarang gak nulis kapan Aku buka produk ini atau pake produk ini Kayak Yap, jadi ini dia Untuk contour, blush, dan highlighter Aku gak contour daerah wajah aku Karena aku emang kurang suka Oh ya, dan face-face ini juga ada bronzer Ini yang warna California Tapi aku jarang pake Karena aku emang kurang suka bronzer Soalnya di 2020 tuh aku jarang banget main makeup ya Karena jarawatan tadi So aku gak ada nemu produk baru Aku cuman kayak pake yang udah ada aja Minuet Dan aku baru menyadari Aku cinta banget sama produk satu ini Oke, kita ke mata sekarang Kita ke alis dan best Pensil alis di 2020 Aku itu dari Luxcry Aku suka sama modelnya Karena kecil gitu Jadi ada full control Aku bakal show aja ke kalian Kayak segampang apa Ngalis pake produk satu ini Ini spoolie-nya juga enak banget Menurut aku Pencil alis to scrub ini tuh Keras Tapi pigmentasinya bagus Dan ya Cocok buat kalian Baru-baru pengen belajar bikin alis Yap, jadi kan bisa liat Gampang banget Ngalis pake Luxcry Ini Best pencil alis di 2020 Ini pencil kedua aku BTW And udah selesai ngalisnya Kita lanjut ke eyeshadow Dan sekali lagi Ini karena aku jarang Nge-explore makeup Di 2020 Karena Kalian tau kenapa Aku udah sering Ngomong ini di sepanjang video Jadi untuk best eyeshadow Yang kayak sering aku pake Worth duit kalian Untuk kalian beli Dari Minuet lagi Oh my god Kenapa sih Mary? Jadi ya Setelah beli 2020 Kayak tiap makeupan Aku pake palette ini aja Kayak dari palette Ini semuanya dari blush Contour highlighter Eyeshadow Ini bahkan video Ngga disponsorin sama Minuet Oke Aku bakal pake warna contour ini Buat di seluruh kepak mata Aku udah bilang ya Aku Jarang main makeup Jadi jarang juga Buat nge-explore Makeup Jadi kayak Go for basic Ini kayak look aku Untuk sehari-hari Kayak pengen bikin Youtube Atau kayak Ya konten gitu lah Ini kayak daily makeup aku Lalu tinggal ambil yang Coklat tua ini Untuk bikin Eye gosel Jadi kayak Ala-ala orang Korea gitu Kantong mata Ala orang Korea Biar kata lebih gede matanya Kayak lebih imut Ini kayak bikin mata Keliatan lebih besar Ini bener-bener sih Minuet Warnanya Sangat multifungsi Dan pas Untuk skin tone aku Tinggal ambil yang ini Yang shimmer-shimmer Yang aku pake untuk highlight Untuk ngisi daerah sini Dan juga di inner corner Udah deh Tuh Jadi kata lebih gede matanya Jadi ini dia Eyeshadow yang aku biasa Pake untuk sehari-hari Untuk bikin konten Youtube Bla-bla-bla Simple Dan semuanya dari palette Minuet Masih banget menurut aku Next kita ke base aligner Dan untuk base aligner sih Jatuh kepada ini Jackwell Brand lokal juga Aku suka karena mereka itu Ada dua sisi Jadi ada sisi yang creamy Pencil gitu Untuk tight line Dan juga yang pen gini Yang biasa kalian pake Untuk aligner Oke aku tinggal bikin garis Lalu bakal pake yang Sisi creamy ini Jadi intinya aku isi Daerah dalamnya itu Dengan aligner creamy Ini warna hitam Oke Jadi kalian bisa lihat Ini perbedaan Kalau misalnya pake aligner Dan yang enggak Jadi kita lebih gede Sisi yang pake aligner Align berjekel ini juga Cukup lancip menurut aku Dan hitam banget Cocok buat yang Baru-baru pengen Belajar bikin aligner Yang paling penting itu Multi fungsinya ini sih Karena aku anaknya Suka kepraktisan Next tinggal pake mascara Aku udah pake di satu sisi Karena tadi aku udah rekam Tapi aku lupa nyalain mic Jadi untuk base mascara Mungkin kalian tau Karena aku lumayan sering share Ini dari brand lokal Namanya Ertos Ya kalian udah tau tentu aja Ini tuh bagus banget Buat melebatkan Dan melentikan bulu mata Kamu bisa liat Ini bulu mata aku Jadi kata ngetik dan doli Sesuai nama mascaranya Dan harganya ini super murah Kayak Rp45.000 aja Harga aslinya Rp90.000 sih Tapi kayak selin Rp45.000 Mungkin harganya masih sama Kayak masih sama sih Ya aku bakal update Cek aja kotak deskripsi nanti Best mascara di 2020 Lanjut Untuk set semuanya Pake setting spray tentu aja Dan best setting spray di 2020 versi aku Adalah dari Studio Tropic Ini Studio Tropic yang dream setter Mungkin kalian Tentu aja kalian tau ya Yang aku suka pertama Setting spray ini tuh Gak bikin dewy Atau gak bikin matte Jadi kayak mengikuti hasil makeup kita Soalnya kan ada beberapa setting spray Yang finishnya itu matte Padahal kita pengen yang dewy Nah ini tuh kayak Oke menurut aku untuk itu Dan yang kedua Ini ngelock banget Jadi makeup gak geser-geser Kelemahannya ya Kalian gak bisa touch up Atau kayak Benerin spot Tertentu Kayak misalnya Bedakan patchy Kalo udah pake setting spray ini Gak bisa dibenerin lagi Karena bener-bener Ngekunci makeup kalian Itu gak mencegah Makeup geser 100% Karena kalo aku pake kacamata Disini Masih ngegeser Tapi ini lebih baik Dari setting spray lain Yang pernah aku coba Oke tinggal disemprotin Ini spraynya juga elus So ya Studio Tropic Best setting spray Di 2020 Versi aku Oke next Kita ke daerah bibir Dan untuk bibir itu Lumayan banyak produknya Untuk bibir Mungkin aku bakal mulai dari Lip serum dulu Jadi kalian tau kan Kayak Awalnya transparan Lama-lama jadi pink Ya di 2020 Itu banyak banget Brand yang kering lip serum Aku udah coba yang ngemain Banyak lip serum juga Tapi favorit aku itu Dari Kiau Ini tentu aja brand local Udah ada BPOM Yang aku suka dari Kiau ini adalah Ini tuh teksturnya Buttery creamy gitu Kan rata-rata lip serum Kayak reka Atau dariness gitu kan Kayak rada oily Jadi kayak rada berminyak Aku suka yang buttery gini Kayak lebih melembabkan Menurut aku Ini juga warnanya Lebih natural Bukan pink Gojreng Kayak Fanta gitu Ini tuh Warna pinknya Bisa diatur Kepekatannya Soalnya aku kurang suka Warna pink Fanta Yang gojreng gitu Kayak kebanyakan lip serum Makanya aku suka Dari Kiau ini Next adalah Best tinted lip balm Di 2020 Jadi ya Lip balm yang ada warnanya Aku suka Ini Dari brand local juga Ini brand local baru Namanya Kira Yang bikin aku suka Amat Kira ini adalah Ini teksturnya Creamy gitu Soalnya kan rata-rata Tinted lip balm Kayak greasy Kayak lebih Banyak Minyaknya gitu loh Nah Ini tuh Creamy Buttery gitu Dan pigmentasinya Cakep banget Kalian bisa lihat Tuh Kalian bisa lihat Ini pigmented banget Ini dia finishnya Kebanyakan tinted lip balm Itu kan kayak Kasih efek Habis makan gorengan Nah Ini tuh enggak Justru menurut aku Kira ini Lebih kayak lipstick Karena pigmentasinya Itu oke banget Kalian bisa lihat Ya intinya Ini finishnya itu Cakep banget Menurut aku Nggak bikin-bikin kering Justru ini melambutkan Aku suka sama formulanya Bagus banget sih ini Formulasinya Cakep banget Aku suka Bener-bener Aku bakal rekomendasiin Buat kalian Selanjutnya adalah Lip Cream Dan aku pribadi Sebenernya kurang suka Pake lip cream Kayak kurang menarik aja Buat aku Tapi ini Best lip cream Di 2020 versi aku Yaitu dari Lux Crime Ini Lux Crime Yang lip most mereka Ini tuh ringan banget Ini tuh lembut banget Formulanya Nggak bikin bibir kering Hasilnya itu Emang matte Tapi bukan matte Yang bikin bibir Pecah-pecah gitu loh Ini juga pigmentasinya Cakep banget Sekali oles Udah keluar Warnanya Nggak menggumpal Sama sekali Kayak Litternya kok Nggak ada keluhan Sama sekali sih Untuk lip cream Satu ini Ini juga enak Aromanya Kayak wangi coklat Bahkan buat aku Yang kurang suka lip cream Pun aku suka Amal lip cream Satu ini Dari Lux Crime Lanjut kita ke Lip Tint Ini untuk lip tint Dan teksturnya Kayak air Jadi kayak Watery Lip Tint Dan best watery Lip Tint versi aku Di tahun 2020 Kemarin Adalah dari Emina Ini Emina yang Glossy Stain Emang sih namanya Glossy Stain Tapi menurut aku Ini lebih Tergolong ke Watery Karena nggak se-glossy itu Untuk Glossy Tint Aku ada Pemenang lain Ini tuh kayak Perpaduan antara Air cair Dan gel Tapi pigmentasinya Oke banget Ini tuh nggak bikin Bibir kering Yang justru melembabkan Warna-warnanya Juga cakep banget Bentuknya Imut Dan ya Pokoknya ini cocok Untuk kalian Yang masih Remaja Yang masih Pemula dalam makeup Kalau bingung Pengen cari Lip Tint apa Yang bagus Yang nggak bikin Bibir kering Dan warnanya Pigmentasinya Oke Aku bakal rekomendasiin Lip Tint dari Emina Yang Glossy Stain Next Kita ke Itu Lip Tint Yang Glossy Untuk Glossy Lip Tint Favorit aku itu Dari brand korea Namanya Hanskin Ini tuh Bener-bener ya Cakep banget Hasilnya Bener-bener Perpaduan Antara Lip Gloss Dan Lip Tint Pigmentasinya itu Lebih tinggi Daripada Glossy Stain Emina Kalau kalian Terlalu suka Hasilnya yang Glossy Kalian misal Tap-tap Pakai tisu Biar Lebih natural Yap Dan ini juga Lebih melembabkan Menurut aku Cukup banget And next Kita ke Itu Lip Tint Dengan konsistensi Yang creamy Jadi creamy Lip Tint Aku rada susah Buat milih Karena banyak banget Yang bagus Tapi Pemenangnya Aku pilih Dari ini Dari I'm Mimi I'm Mim Aku kurang Yakin Gimana cara Pronouncenya Maaf Aku Jadi ini Sebagai Best Cream Tint 2020 Karena bentuknya Bentuknya itu Praktis banget Kan tinggal Cetek-cetek Nanti kayak Keluar dari sini Kan tinggal Apply aja Dan pigmentasinya Cakep banget Hasilnya juga Cakep banget Gak bikin bibir Kering pecah-pecah Gitu Lembut Alus Hasilnya Dan tentu aja Ini ringan banget Kayak Aku juga Sampai Lupa Kalo aku Pake Sesuatu Di bibir Saking ringannya Jadi Ini adalah Best Cream Tint Aku Di 2020 Kemarin Next Kita ke Best Lip Gloss Dan untuk Lip Gloss Aku juga Coba Lumayan Banyak Lip Gloss Dibandingkan Tahun 2019 Pertama Kita ke Clear Gloss Dulu Jadi Lip Gloss Yang warnanya Bening Di 2020 Yang paling Aku suka Adalah Dari Made for Makeup Kalo Kalian lagi Cari Lip Gloss Yang Bening Tapi Gak Lengket Aku Bakal Rekomendasi Dari Made for Makeup Ini Karena Beneran Aku Suka Banget Amat Formulasinya Gak Lengket Dan Gak Ngegeser Ini Juga Warna Lipstick Atau Lintin Atau Ya Apalah Pokoknya Yang Di Bawah Lip Gloss Ini Hasil Gloss Itu Juga Cakep Banget And Ya Ini Best Clear Gloss Aku Di 2020 Oke Ini Yang Sakhir Aku Udah Capek Ngegloss Ini Lipstick Selanjutnya Adalah Lip Gloss Yang Ada Warnanya Lip Gloss Yang Ada Warnanya Aku Bakal Tulis Lip Gloss Aja Favorit Aku Di 2020 Adalah Dari Gobang Terutama Yang Shade Sugar Karena Cakep Banget Ini Warnanya Formula Lip Gloss Ini Tuh Juga Gak Lengket Mungkin Ada Lengket Sedikit Tapi Bagi Aku Yang Udah Coba Lumain Banyak Lip Gloss Ini Tuh Justru Paling Gak Lengket Di Antara Yang Lain Enak Banget Pokoknya Pigmentasi Juga Cakep Banget Misalnya Kayak Cover Warna Asli Bibir Aku Kalau Kalian Lagi Nyeri Lip Gloss Yang Warnanya Soft Unyu Unyu Ala Korea Atau Jepang Gitu Dengan Harga Terjangkau Dan Kualitas Bagus Aku Bakal Rekomendasi Dari Gobang Dan Ini Brand Local So Support Boka Brand So Ya Jadi Itu Dia Best Makeup Aku Di 2020 Kemarin Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kalian Maaf Kalau Misalnya Ini Penataan Rambut Aku Kayak Rada Ganiat Itu Karena Sekarang Udah Jam 2 Pagi Dan Ini Hari Kedua Aku Menstruasi Dan Aku Cuma Mau Tidur Sampai Jumpa Lagi Di Video Aku Selanjutnya Dadah